Akibat kebakaran Gunung Ranti yang meluas hingga ke kawasan Paltuding Ijen, menyebabkan jalur yang menuju tempat wisata Kawah Ijen untuk sementara ditutup karena alasan keselamatan. Hingga saat ini masih belum dapat dipastikan hingga kapan penutupan dilakukan. Tak hanya di kawasan wisata Gunung Ranti yang terbakar hebat, di kawasan Taman Nasional Kawah Ijen pun juga terkena imbasnya. Hal itu diakibatkan karena kencangnya hembusan angin sehingga membuat si jago merah dengan cepat melalap kawasan Paltuding dan sekitarnya. Akibat terbakarnya kawasan tersebut, banyak wisatawan yang hendak berkunjung ke kawasan Kawah Ijen terpaksa mengurungkan niat mereka. Untuk saat ini, pengolah Taman Wisata Ijen menutup sementara kunjungan dan pendakian gunung setinggi 2386 MDPL tersebut. Kebakaran terjadi sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pada minggu, api terus membesar di wilayah tersebut. Khawatir kebakaran menyebar hingga jalur pendakian. Pengelola Taman Wisata Alam Kawah Ijen menutup sementara pendakian dan kunjungan ke puncak Ijen. Hanya sekelumit bisa menjelaskan tentang Ijen yang kebakaran yaitu dilalui dengan angin, angin kayak angin lisus gitu, sehingga terjadilah bakaran yang cukup dasar. Untuk sementara, Ijen itu ditutup sampai hari yang berikutnya sesuai surat yang mengambil tanggungan yang dikantikan. Jadi untuk sementara, himbawannya untuk masyarakat umum, mulai tanggal 20 Oktober sampai pemberitahuan lebih lanjut. Diharapkan para wisatawan mengikuti arahan dari pihak-pihak terkait untuk tidak nekat melakukan pendakian gunung karena masih sangat berisiko tinggi dan membahayakan diri mereka.